PEMBUNUHAN VINA CIREBON Kini, Anton Carlian mengaku malu dengan kinerja mantan anak buahnya. Ia mengakui ada kekeliruan penanganan kasus tersebut oleh penyidik. Lelaki yang kini akrab di Sapa Abah itu meminta agar Propam dan Itwasum Polri memeriksa ulang Ibtu Rudiana dan penyidik tahun 2016. Pasalnya, Ibtu Rudiana sempat terlibat dalam penangkapan delapan pelaku kasus VINA. Ia meminta agar Polri mengadakan audit investigasi terhadap penyidikan yang lama di tahun 2016 untuk melihat adanya kesalahan prosedur. Jika ditemukan ada yang tidak sesuai prosedur, maka Polri harus menindak lanjutinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!